Yesaya. Bapak-Ibu sekarang silahkan membuka Yesaya bab 7. Lalu di Yesaya bab 7, silahkan melihat ke ayat 14. Yesaya bab 7, silahkan lihat ke ayat 14. Kalimat pertamanya mungkin tidak terlalu dikenal ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Yang dikenal yang ini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, semua orang Katolik tahu ayat ini, walaupun bacanya mungkin bukan dari Nabi Yesaya, tapi bacanya dari Injil Markus. Nah, kalau ditanya begini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, perempuan mudanya itu siapa? Kalau orang Katolik ditanya, jawabnya Maria. Seorang anak laki-laki. Dan anak yang akan dilahirkan perempuan itu akan diberi nama Immanuel. Nah, Immanuelnya siapa? Ya, semua pasti akan jawab Yesus. Tapi tolong ke awal ayat. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Mu-nya ini siapa? Kalau Bapak-Ibu membacanya Injil Matius, saya tidak yakin Bapak-Ibu sanggup menjawab mu-nya itu siapa. Nah, saya minta maaf sekali lagi. Jadi, Bapak-Ibu ketika membaca kitab nebi saya ini, tolong tinggalkan Maria, tolong tinggalkan Yesus, bukan enggak sopan. Kita mau belajar alkitab, apa adanya. Nanti kalau Bapak-Ibu tetap memasang perempuan muda ini adalah Maria di sini, saya jamin semua akan kebingungan. Jadi, ketika membaca teks ini, silahkan tinggalkan pemahaman bahwa perempuan ini Maria. Dan tinggalkan juga Immanuelnya itu adalah Yesus. Jadi, kita membaca apa adanya. Tidak akan ada yang saya tutup-tutupi, juga tidak ada yang akan dibuat-buat. Kita hanya akan melihat teks apa adanya saja. Baik, Bapak-Ibu. Sekarang silahkan ke ayat 1 dulu. Ke ayat 1 ya. Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalya Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Bapak-Ibu, begini, perhatikan. Masih ingatkan ya, Kerajaan Israel dan Yehuda ya. Itu tidak boleh lepas dari memori kita. Jadi, di selatan itu Kerajaan Yehuda. Di sebelah utara itu adalah Kerajaan Israel. Nah, bertetangga dengan Kerajaan Israel itu ada Kerajaan Aram atau Syria, yang ibu kotanya Damsik. Masih bisa mengingat? Ini sebentar, saya enggak bisa. Yang mengangguk pun tampak sedikit deh. Nah, kemudian kita itu sebenarnya bisa melihat peristiwa peperangan atau konflik antara koalisi Israel dan Asyur, Israel dengan Asyur, melawan Yehuda. Di kitab Dua Raja-Raja, bab 16. Bapak-Ibu, tolong membuka teksnya dulu. Jadi kita selama dua jam hanya akan mengurus Yesaya bab 7 dan sebagian bab 8 nanti. Tolong Bapak-Ibu ke Dua Raja, bab 16. Dan ingat nama Raja tadi kan ya? Dua Raja, bab 16. Kita pernah belajar ini, jadi saya akan membacanya agak cepat saja, sekedar untuk mengingatkan Bapak-Ibu akan peristiwa yang diceritakan di sini. Dua Raja, 16 dari ayat 1. Dalam tahun ke-17 jaman Pekah bin Remalya, Ahas anak Yuta meraja Yehuda menjadi raja. Ahas berumur 20 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya dia memerintah di Yedalem. Ia, ini perhatikan, tidak melakukan apa yang benar di mata Yahweh Allahnya, seperti Daud Bapak leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel. Bahkan, dia mempersembahkan anaknya sebagai kurban dalam api, sesuai dengan perbuatan keci bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Perhatikan, Ahas Raja Yehuda ini bukan raja yang benar. Dia tidak setia kepada Yahweh, tetapi dia terlibat dalam penyembahan berhala, dan keterlipatannya dalam penyembahan berhala, tidak tanggung-tanggung. Dia tidak hanya mempersembahkan binatang, tetapi dia bahkan mempersembahkan anaknya sendiri kepada Dewa Dewi. Ini catatan tentang Raja Ahas. Kemudian, kita lihat peristiwa yang nyambung dengan Yesaya bab tujuh tadi. Pada waktu itu, majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Jadi, Aram dan Israel koalisi untuk mengalahkan Yehuda yang waktu itu diperintah oleh Ahab. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya. Pada masa itu, Rezin Raja Aram mengembalikan Elad kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elad. Datanglah orang-orang Edom ke Elad dan diam di sana sampai hari ini. Ayat tujuh. Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiklat Pileser Raja Asyur. Mengatakan, Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah. Dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Yahweh dan dalam perbandaran istana Raja dan mengirimnya kepada Asyur sebagai persembahan. Jadi, Yehuda harus menghadapi serbuan atau serangan dari koalisi Aram dan Israel. Yehuda merasa tidak sanggup untuk melawan dua kerajaan ini. Maka Rajanya Ahas mengirim putusan kepada Raja Asyur, adik kerajaan adik kuasa pada waktu itu. Untuk apa? Minta bantuan supaya Asyur menolong dia, membebaskan dia dari dua kerajaan tadi. Israel dan Aram. Dan kemudian Ahas tahu bantuan Asyur itu enggak gratis. Harus kirim pasukan. Maka kemudian bersama dengan para utusan itu dikirimkan juga emas dan perak yang diambil dari baik Allah dan dari perbendaraan istana. Kemudian lihat ke ayat 9. Asyur mendengarkan permintaan Ahas ya. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan damsik. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke kir. Tetapi rezim dibunuhnya. Asyur kemudian maju. Yang pertama diurusi itu adalah Aram lihat ibu kotanya damsik bisa dikuasai oleh Asyur kemudian penduduknya dibuang. Nah satu soal selesai. Nah kemudian kita lihat Ahas tidak hanya tunduk secara politis kepada Asyur tetapi ternyata dia tunduk secara keagamaan. Ayat 10. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiklat Bileser Raja Asyur ke damsik. Jadi si Ahas menemui Tiklat Bileser Raja Asyur setelah Raja Ahas melihat misbah yang ada di damsik dikirim nyalah kepada Imam Uriah ukuran dan bagan misbah itu menurut buatannya yang tetap. Lalu Imam Uriah mendirikan misbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari damsik dengan demikianlah dibuat Imam Uriah menjelang datangnya Raja Ahas dari damsik. Setelah Raja pulang dari damsik maka Raja melihat misbah itu lalu mendekatlah Raja kepada misbah itu naik ke atasnya membakar korban bakarannya dan korban jajianya mencurahkan korban curahnya di atas misbah itu dan menyeramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Jadi Raja Ahas tunduk kepada Asyur bahkan dari sisi keagamaan. Jadi dia memerintahkan untuk dibuat misbah. Misbah yang biasa dipakai oleh Raja Asyur. Apa artinya ini? Ahas juga mau mempersembahkan korban kepada Dewa Dewi Asyur. Jadi Ahas tunduk kepada Asyur sampai seperti itu. Dan lebih dari itu ayat 14. Tetapi ia menyuruh menggeser misbah tembaga yang ada di hadapan Yahweh dari depan rumah Yahweh. Dari antara misbah baru dengan rumah itu dan menaruhnya di sebelah utara misbah baru itu. Misbah lama misbah yang ada di Bayatala digeser diganti misbah untuk Dewa Dewi Asyur itu. Bapak Ibu itu perilaku Raja Ahas. Kemudian Bapak Ibu berikutnya silahkan melihat ke ayat 19. Oh 20 saja langsung. Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkiah anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Bapak Ibu tolong mengingat nama Hizkiah. Berikutnya di bab 17. Tadi kan Ahas harus menghadapi Israel dan Aram. Nah Asyur sudah membereskan Aram. Ingat ayat 9 tadi. Bagaimana dengan Israel? Lihat sekarang ke ayat bab 17 ayat 1. Dalam tahun ke-12 zaman Ahas Raja Yehuda Hosea bin Ela menjadi Raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya ia melakukan apa yang jadi mata Yahweh tetapi bukan seperti Raja-Raja Israel yang mendahului dia. Nah ayat 3. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Bapak Ibu waktu mengurusi Damsik atau Aram tadi Asyur masih diperintah oleh Raja siapa tadi ya? Lihat ke 16 ayat 7. Tiklat Bileser. Nah ketika Asyur mengalahkan atau menaklukkan Israel Rajanya sudah ganti menjadi Salmaneser. Tetapi Asyur masih memperhatikan permintaan Yehuda tadi. Israel ditundukkan oleh Asyur di bawah Salmaneser. tetapi kemudian lihat ayat 4. Tetapi kedapatan oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Kemudian lihat ke ayat 5. Majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor dan seterusnya. permintaan Ahas kepada Asyur dipenuhi. Dua lawan Yehuda ditaklukkan bahkan dihancurkan oleh Asyur. Aram duluan dihabisi. Baru berikutnya Israel menyusul dihabisi. Kemudian Bapak-Ibu silahkan ke Bapak-Ibu Masih dua raja-raja sekarang Bapak-Ibu 18. Ayat 1. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel Hizkiah anak Ahas Raja Yehuda menjadi Raja. Ahas digantikan oleh anaknya yang bernama Hizkiah. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak Leluhurnya dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan tempat penyembahan berhala dan meremukkan tuku-tuku berhala lambang Dewi dan yang menebang tiang-tiang berhala lambang Dewa dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan keterangan di ayat 5 dan 6 penting untuk diperhatikan ia percaya kepada Yahweh al-Israel dan diantara semua Raja-Raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia ia berpaut kepada Yahweh dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Yahweh yang telah diperintahkannya kepada Musa maka Yahweh menyertai dia tolong kasih tanda ini Yahweh menyertai dia Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi ia beruntung dan ia memberontak kepada Asyur dan tidak takluk lagi kepadanya jadi pada waktu Ahas minta tolong kepada Asyur tadi itu kan otomatis Ahas tunduk kepada Asyur nah ketika Ahas digantikan oleh Hizkiya nah lihat Hizkiya tidak tunduk lagi dia berontak kepada Asyur dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya dan seterusnya baik Bapak Ibu ini bekal kita untuk membaca Yesaya bab 7 tadi sekarang Bapak Ibu kembali ke Yesaya bab 7 sekarang Bapak Ibu kembali ke ayat 1 tadi dua kerajaan berkoalisi untuk melawan Yehuda tapi tidak bisa mengalahkan nah ayat 2 lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud keluarga Daud itu siapa yang memerintah waktu itu Raja Ahas jadi seluruh keturunan Daud Raja ini berserta seluruh keluarganya apa yang diberitahukan Aram telah berkema di wilayah Efraim kok ada nama Efraim Bapak Ibu seperti di kitab Nabi Hosea wilayah atau kerajaan utara Israel itu kadang disebut dengan nama Efraim kenapa karena Yerobeam bin Nebat Raja pertama kerajaan utara itu berasal dari suku Efraim jadi Aram sudah berkema di wilayah Efraim Aram sudah mengirim pasukan dan pasukannya sudah ada di wilayah Israel itu berarti sudah siap untuk menyerang mengalahkan menaklukkan Yehuda apa yang kemudian terjadi maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin takut beneran karena apa dia tahu kekuatan pasukannya tidak akan sanggup untuk melawan koalisi dua kerajaan itu nah sekarang ayat tiga berfirmanlah Yahweh kepada Yesaya baiklah engkau keluar menemui Ahas engkau dan Syiar Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas dan ke jalan raya padang tukang penatu dan katakanlah kepadanya jadi Tuhan ini dalam situasi Ahas yang ketakutan ini tadi Tuhan minta Yes kamu temui Raja Ahas dimana harus ketemu Yes saya tahu dan gampang sekali menemukan Raja ini lihat saluran ujung saluran kolam atas jalan raya padang tukang penatu tempat tempat di dalam kota tempat untuk tampung air termasuk yang untuk nyuci penatu kemudian Yesaya harus bicara kepada Ahas ayat 4 dan katakanlah kepadanya teguhkanlah hatimu dan tinggal tenang jangan taklah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini yaitu kepanasan amarah rezim dengan aram dan anak remalia jadi lihat Tuhan bilang kepada Ahas lewat Yesaya tentu saja kamu gak usah takut kamu gak usah takut teguhkan hatimu gak usah takut yang kamu takuti itu sebenarnya cuma dua puntung kayu api yang berasap Bapak Ibu dua puntung kayu api yang berasap silahkan membayangkan kayu yang menyala dengan api dulu kayu yang menyala dengan api lama-lama apinya hilang baranya bahkan hilang tinggal puntung yang berasap itu berarti dua kerajaan yang ditakuti oleh ahas itu tadi sama sekali tidak ada bahayanya mereka berdua bukan kayu yang menyala nyala apinya cuma dua puntung yang ada asapnya sama sekali tidak ada bahayanya yaitu kepanasan amarah resin dengan aram dan anak remalia yang tampak yang kelihatan itu adalah dua kerajaan ini yang murga marah tapi di hadapan yahweh dua kerajaan ini tidak ada apa-apanya lihat resin raja aram pekah bin remalia raja israel tapi disini pekah bin remalia hanya disebut anak remalia oleh karena aram dan efraim dengan anak remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata marilah kita maju menyerang yahuda dan menakut-nakut inya serta merebutnya kemudian mengangkat anak tabel sebagai raja di tengah-tengahnya dua kerajaan itu dua raja aram dan israel resin dengan pekah bin remalia mau mengalahkan yahuda mau menurunkan ahas dan mau menggantinya dengan raja mereka jadi bukan orang yahuda bukan keturunan daun jadi kalau yahuda sudah bisa ditaklukkan ya mereka akan memasang raja mereka sendiri tanda kalau yahuda sudah ditaklukkan tapi Tuhan mengatakan lihat ke ayat tujuh maka beginilah firman Tuhan Allah tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi apa yang kamu takutkan itu tidak akan terjadi aram dan israel tidak akan mengalahkan tidak akan sanggup menundukkan yahuda itu yang dikatakan Tuhan kenapa ini alasannya yang tampak tampak sulit ini ya sebab damsik ialah ibu kota aram dan resin ialah kepala damsik tidak nyambung kan alasannya kemudian dalam 65 tahun Efraim akan pecah dan tidak akan menjadi bangsa lagi ayat 9 dan samaria ialah ibu kota Efraim dan anak remalia ialah kepala samaria kalimat lengkapnya dari ayat 7 hal tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi dua kerajaan itu aram dan israel tidak akan mengalahkan yahuda kenapa damsik ialah ibu kota aram resin ialah kepala damsik tidak nyambung alasannya sekali lagi tapi artinya apa maksudnya Pak Bapak Ibu aram itu kerajaan ibu kotanya damsik nah di ibu kota kerajaan ini resin berkuasa atau menduduki tahta kerajaan nah kata-kata yang disampaikan bisa itu maksudnya begini kekuasaan resin itu terbatas di damsik dan di aram begitu juga yah 9 samaria ialah ibu kota Efraim Efraim atau israel itu satu kerajaan samaria itu ibu kotanya pekah bin remalia itu rajanya kekuasaan pekah bin remalia itu terbatas di samaria dan israel tuhan tidak akan membiarkan dua kerajaan ini berkuasa di yehuda dan lihat bapak ibu dalam 65 tahun Efraim akan pecah tidak menjadi bangsa lagi berikutnya jadi tuhan sudah mengatakan yang kamu takuti tidak ada bahayanya sama sekali kamu akan melihat nanti bahkan dua kerajaan yang ganas tampak marah itu tidak ada apa-apanya kemudian kata-kata Yesaya diakhir dengan kalimat ini jika kamu tidak berjaya sungguh kamu tidak teguh jaya kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan maka kamu akan berantakan begitu saja kalau dibalik kalau kamu percaya kepada kata-kata Tuhan yang aku sampaikan ini aman negerimu kamu tidak akan ditaklukkan oleh dua kerajaan kemudian ini kan Yesaya berdua dengan Ahas kemudian ayat 10 Yahweh melanjutkan firmanya kepada Ahas tentu saja lewat Yesaya mintalah suatu pertanda dari Yahweh Allah biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas perhatikan kalimatnya ini nyambung dengan berikut sebelumnya mintalah pertanda dari Tuhan tanda apa tanda kalau Tuhan serius akan memenuhi kata-kata yang disampaikannya di ayat 4 sampai dengan 9 2 kerajaan tidak akan mengalahkan kamu jadi Ahas diminta oleh Yesaya minta tanda dari Tuhan tanda yang membuat kamu bisa percaya bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang sudah disampaikannya nah kemudian lihat Bapak Ibu ayat 12 tetapi Ahas menjawab aku tidak mau meminta aku tidak mau mencoba Yahweh lengkapnya aku tidak mau meminta tanda tadi kan kamu minta tanda dari Tuhan yang membuat kamu bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Ahas mengatakan tidak saya tidak mau minta tanda dari Tuhan aku tidak mau mencobai Tuhan Bapak Ibu jawabannya keren kan Ahas tampak sebagai orang yang baik tidak mau menguji tidak mau mencobai Tuhan tapi tunggu dulu Bapak Ibu lihat kenapa Yesaya kok ngomongnya keras di A13 lalu berkatalah Nabi Yesaya baiklah dengarkan hai keluarga Daud belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga Yesaya melihat kata-kata Ahas itu tidak benar belum cukupkah kamu melelahkan orang sampai kamu melelahkan Allahku juga bukan Allah kita Allahku Yesaya melihat kata-kata Ahas aku tidak mau meminta aku tidak mau mencobai Tuhan itu sebagai kata-kata tidak benar ada sesuatu yang sebenarnya disembunyikan kenapa Ahas tidak mau minta tanda Bapak Ibu ingat tadi yang di dua Raja-Raja 16 diam diam Ahas mengirim utusan kepada Raja Asyur masih ingat kan diam-diam Ahas minta bantuan kepada Tiklat Pileser Raja Asyur jadi Ahas mengatakan aku tidak mau minta tanda aku tidak mau mencobai Tuhan itu bukan sikap orang yang benar sebenarnya itu bukan karena Ahas percaya kepada Tuhan tapi karena Ahas sudah memilih jalan sendiri dia tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya dia percaya dengan cara yang dipilihnya yaitu minta bantuan Asyur dan dia tidak peduli dengan konsekuensinya dia sendiri bukan orang yang atau bukan orang yang setia orang yang percaya kepada Yahweh dia sudah menyembah Dewa Dewi dan penyembahan berhala yang dilakukannya tidak tanggung-tanggung karena dia sampai mengorbankan anaknya sendiri kemudian lihat tadi setelah permintaannya kepada Asyur dipenuhi Ahas sampai berani menggeser misbah untuk Yahweh di baik Allah jadi sekali lagi Ahas berkata seperti itu bukan karena dia percaya tapi justru karena dia tidak percaya dan sudah memilih jalan lain nah kemudian kenapa kok saya mengatakan melelahkan Allahku Yahweh tidak berlaku atau tidak dianggap tidak diyakini sebagai Allah sebagai Tuhan oleh Ahas Yesaya melayani Yahweh karena itu Yesaya datang menemui Ahas tapi untuk Ahas Yahweh bukan Allah dan sikap ini dikatakan dengan bahasa antropomorfis Allah digambarkan seperti seorang manusia Yesaya mengatakan melelahkan Allahku karena apa capek mengurusi orang yang tidak percaya ayat 14 sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ketahuan sekarang mu nya siapa Raja Ahas jadi tanda yang akan diberikan itu untuk Raja Ahas dan Tuhan sendiri yang akan memberikan satu tanda Yesaya sudah minta supaya Ahas minta tanda Ahas menolak meminta tanda dan Tuhan yang akan memberikan tanda kepada dia sendiri tandanya untuk Ahas tanda apa tanda kalau Yahweh bersungguh-sungguh melakukan yang diucapkannya di ayat 4 sampai dengan 9 Yahudah akan lolos dari gangguan dari serbuan dua kerajaan itu kalau Ahas percaya itu akan terjadi kerajaannya akan tetap berdiri kokoh dua kerajaan itu tidak akan mengganggu dia nah tanda apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Ahas sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong perhatikan lagi tandanya tandanya adalah seorang perempuan muda mengandung atau akan mengandung sedang sedang mengandung atau akan mengandung sedang mengandung seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ia akan menamakan dia ianya siapa ia akan menamakan jadi yang memberi nama anak itu siapa perempuan muda yang mengandung itu kan dia yang kasih nama dan nama yang akan menamakan dia Immanuel kalau di Injil Matius dikasih tahu terjemahannya Bapak Ibu Immanuel kok artinya Allah beserta kita itu kok agak jauh nyambungnya tapi Bapak Ibu tolong bisa ditulis sendiri-sendiri untuk tahu Immanuel itu dari tiga kata Im artinya beserta atau dengan kemudian Anahnu kami atau kita Anahnu nah kata Im dan Anahnu kalau di dalam-dalam gejala bahasa Ibrani jadinya bukan Im Anahnu tapi jadi Imanu jadi dua kata kemudian tampak menjadi satu kata saja Im 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 Anahnu jadi Imanu dan yang ketiga dari kata ada kata El artinya Allah tiga kata tergabung seolah-olah cuma jadi satu kata Im Manuel jadi Im Anahnu El Allah dengan kita Allah beserta kita Allah menyertai kita itu pemahamannya begitu nah kemudian Bapak Ibu sekarang lihat ayat 15 ia akan makan dadih dan madu enak ini dadih itu apa Bapak Ibu silahkan mengingat gampang saja dadih itu yogurt dadih itu susu fermentasi itu dadih ia akan makan dadih dan madu nah kemudian lihat sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik tolong Bapak Ibu lihat sekarang kayak 16 sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong kalau dalam psikologi anak Bapak Ibu pakai pengertian biasa saja anak itu bisa membedakan mana yang baik dan yang enggak baik itu umur berapa pakai gambaran yang biasa saja anak sudah malu kalau enggak pakai celana enggak pakai baju enggak pakai celana dan tahu malu itu umur berapa 5 umur 5 nah perhatikan Bapak Ibu kalimatnya sebelum 16 lagi anak itu tahu menolak yang jahat sebelum anak bisa membedakan yang baik dan yang enggak baik dua negeri tadi akan ditinggalkan kosong dua negeri itu tadi akan dikalahkan oleh musuh dan penduduknya akan dibuang jadi saya menyampaikan kesungguhan sikap Tuhan dua negeri yang kamu takuti akan hancur akan habis nah Bapak Ibu sampai di sini dulu silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan silahkan Pak Eka baik Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silahkan langsung unmute Eka saya mau nanya Pak Seto selamat malam selamat malam Pak nama saya Harry Pak Seto saya mau bertanya Pak Seto ini kerajaan Yehuda Israel dan Aram apakah ini kerajaan kerajaan yang kemudian menjadi bangsa Israel atau tidak sudah begitu iya Bapak tolong membuka peta Bapak tolong membuka peta yang judulnya kerajaan Israel dan Yehuda iya oke Bapak lihat ke bagian utara cari kota Dan Mbak Dan 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 sebentar Pak petanya harus yang berjudul kerajaan Israel dan Yehuda iya udah ketemu kemudian Bapak dari Dan ke arah selatan di sebelah barat sungai Yordan kemudian cari Israel hurufnya lebih gede dari yang lain iya oke kemudian di wilayah Israel itu Bapak cari kota Samaria ya oke terus Bapak ke selatan cari battle ya oke kemudian di bawah battle di sebelah ada garis putus-putus ya kemudian Bapak ke selatan lagi cari Yehuda oke ketemu cari Yerusalem ya oke berikutnya ke selatan lagi cari Beersheba ya baik sekarang ketika Raja Saul Daud dan Salomo menjadi raja wilayahnya saya pakai gambaran kasar sebenarnya lebih detilnya lebih luas kerajaannya itu meliputi wilayah dari Dan sampai Beersheba oke waktu Daud Saul Daud Salomo memerintah wilayahnya dari utara sampai selatan itu dari Dan sampai Beersheba sebenarnya lebih luas dari itu tapi untuk gampangnya saja setelah Salomo atau nama kerajaannya Israel jadi waktu Saul Daud Salomo memerintah seluruh wilayah itu disebut kerajaan Israel ibu kotanya itu Yerusalem Daud yang merebutnya mulanya Daud memerintah di Hebron agak ke selatan kemudian dia memindahkan ibu kota ke Yerusalem oke kemudian setelah Salomo meninggal dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabiam ya nah kemudian Rehabiam itu menghadapi orang-orang dari utara orang-orang utara itu Israel itu nama wilayahnya Israel orang-orang itu minta keringanan keringanan rodeo keringanan pacat Rehabiam menolak permintaan itu maka kemudian wilayah utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri nama kerajaannya Israel oke jadi nama Israel di utara keturunan Daud hanya memerintah di Yehuda dan wilayah utara itu namanya Israel jadi nama Israel dibawa ke utara atau menjadi nama kerajaan utara tadinya nama Israel untuk menyebut dari dan sampai Beersheba setelah wilayah utara memisahkan diri nama Israel dipakai untuk nama kerajaan utara kebalik kemudian kalau Asyur itu dari Cikal Bagal bangsa mana nggak usah berpikir tentang Cikal Bagal Bapak tolong membuka peta yang sebelumnya cari peta yang judulnya dunia zaman purba atau dunia perjanjian lama atau dunia kitab kejadian sudah ketemu petanya Bapak silahkan dari Damsik sudah ketemu Damsik ke utara Bapak pakai jari ke arah utara lalu ke arah timur cari sungai Efrat dan Tigris ketemu Efrat dan Tigris petanya sudah harus ganti di peta yang tadi nggak ada petanya peta yang sebelumnya mungkin ini dia dunia zaman purba dunia zaman purba dari Damsik silahkan ke arah utara terus ke timur cari Efrat dan Tigris ada dua sungai Bapak ikuti ke timur sampai ketemu Babel dari Babel Bapak silahkan ke utara cari Asyur di Asyur ada Niniwe itu ibu kotanya berarti Irak kalau bicara wilayah itu wilayah Irak oke oke terima kasih yang lain lagi silahkan Selamat malam Pak Eka ya silahkan Pak Mendok mau tanya Pak Pak mau nanya yang di ayat 14 tadi kan itu ditujukan kepada Raja Ahas itu kan tentang seorang perempuan akan melahirkan itu mengandung itu apakah di kerajaan Ahas itu terjadi Pak Maaf tadi suara yang di depan enggak kedengaran Pak kalau yang di ayat 14 itu kan sebab itu Tuhan ditujukannya kan tadi kan dibilang ditujukan kepada Raja Ahas yang 14 kejadian yang perempuan muda mengandung itu apakah terjadi di kerajaan Ahas di masa kerajaannya Ahas terima kasih ini tunggu dulu Pak tapi pertanyaannya begini Bapak ini tandanya tadi untuk siapa untuk Ahas berarti minimal perempuan itu dikenal oleh Ahas kalau perempuan itu enggak dikenal oleh Ahas ya percuma kemungkinannya jadinya satu anak istri Ahas kemungkinan yang kedua istri Yesaya siapa itu tunggu dulu Pak terima kasih silahkan Bapak Ibu Pak Seto saya Pak Seto nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Seto yang dari Matius mengutip itu mengganti perempuan muda dengan anak darah nanti ya Pak iya Pak nanti dulu kita bereskan urusan ini dulu Pak Masih ada lagi saya lagi Pak saya penasaran itu tadi itu tadi itu tadi dalam sebentar Pak dalam dua raja-raja 16 yang kita ketahui bahwa Ahas itu kan memerintah melakukan tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud Bapak leluhurnya tetapi di dalam Yes saya tuju kelihatannya walaupun dia tidak memerintah seperti apa yang baik di mata Tuhan Tuhan tetap memberikan pertolongan sebenarnya kepada dia Pak begitu kira-kira Pak Seto kepada Ahas yang tidak percaya kepada Ahas yang seperti itu saja Tuhan menjanjikan pertolongan iya walaupun dia tidak benar di mata Tuhan iya kayak siapa Pak kayak saya iya iya begitu tapi kita akan lihat kenapa seperti itu apakah memang itu Israel dan Aram itu juga jahat tidak bagus di hadapan Tuhan sampai Tuhan menawarkan bantuan kepada Raja Ahas ini pikiran saya sebagai orang awam baik saya tidak melihat itu sebagai pikiran seorang awam tapi pikiran orang yang belum memperhatikan situasi perjanjian lama Pak oke kenapa sekarang Bapak berpikir tentang ketuhanan yang Maha Esa kan ya nah dulu belum ada ketuhanan yang Maha Esa Yahweh ala Israel Israel umat ini ngomong bukan kerajaan saya tidak bicara kerajaan tidak ngomong politik tapi saya bicara teologi Yahweh itu ala Israel Israel umat Yahweh kalau Yahweh memberikan pertolongan Yahweh mengasihi kasihnya masih terbatas kepada umat yang dipilih itu kan sama dengan ketika kita bicara tentang pembebasan dari Mesir yang ditolong orang Israel Mesir dianggap sebagai musuh dan dikalahkan pemahamannya seperti itu ya oke masih penasaran sini kita lanjut ya baik sekarang kembali ke Yesaya bab 7 nah sekarang lihat ke ayat 7 sorry ke ayat sebentar jadi Yesaya sudah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan dua kerajaan yang ditakuti oleh Ahas akan habis dan kemudian Bapak Ibu lihat ini perkara tangga ini tadi ya perempuan muda mengandung kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan menam tunggu dulu Bapak Ibu ini ada yang perlu diperhatikan ini ya kembali ke ayat 14 seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Emanuel nah kalau memakai hitungan wajar mengandung melahirkan memberi nama itu urutan biasa Ibu mengandung kemudian melahirkan anak yang dilahirkan akan diberi nama tapi tunggu dulu Emanuel Allah beserta kita ini nama anak ini atau ini nama Allah jadi yang diberi nama itu saya memang anak yang dilahirkan perempuan itu akan diberi nama Emanuel atau orang atau perempuan ini akan menyebut Allah sebagai Emanuel Allah itu menyertai kita bisa dua begitu loh ya karena dalam bahasa Indonesia dipakai huruf besar dan huruf kecil tapi kalau dalam bahasa Hebrani tidak ada huruf besar dan kecil nah kemudian Bapak Ibu sebentar tolong ke bab sembilan tolong ke bab sembilan ada berikut tentang kelahiran Raja Damai mulai dari A23 tetapi tetapi selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu kalau dahulu Yahweh merendahkan Tanah Zebulon dan Naftali maka dikemudian hari akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan wilayah bangsa-bangsa lain bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar ini kok kayaknya pernah dengar juga ya engkau akan menimbulkan sorek banyak sorek dan sukacita yang besar mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen seperti orang yang bersorak di waktu membagi bagi jarahan sebab kok yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan median sebab setiap sepatu tentara yang berderap darah dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak tidak akan berkesudahan dan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama lamanya tolong lihat ke ayat 5 seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra diberikan kepada kita lambang pemerintahan ada di atas baunya namanya akan disebutkan penasihat ajaib Allah yang kekal Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai ini jangan-jangan nyambung dengan anak yang disebut ini tadi kebab 7 balik kebab 7 lagi balik kebab 7 lagi sekarang silahkan ke ayat 17 Tuhan Yahweh akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluarga hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda apa itu Raja Azur perhatikan kalimannya agak berbelit ya Yahweh akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Israel memisahkan diri dari Yehuda apa yang akan didatangkan Tuhan itu Raja Azur pada hari itu akan terjadi Yahweh bersuit memanggil alat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur Tuhan memanggil alat memanggil lebah dan semuanya akan datang hingga di lembah-lembah yang terjang dan di celah-celah bukit batu dan di segala pakar duri dan di segala tanah penggembalaan kata ini lebah yang datang dari tanah Asyur Bapak-Ibu silahkan membayangkan ini kata kiasan untuk menggambarkan pasukan Tuhan Tuhan akan mendatangkan pasukan Asyur kemudian lihat ini gak enak bacanya ayat 20 pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat yakni Raja Asyur pisau yang dipinjam dari seberang sungai Efrat dan pisaunya itu adalah pisau cukur ini adalah lambang atau kiasan untuk Raja Asyur Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha bahkan pisau itu akan melenyapkan jangkut juga ini ngomong apa lagi silahkan ini tadi pasukan Asyur digambarkan seperti lebah sekarang Raja Asyur digambarkan seperti pisau cukur lebah lebah tadi di ayat 19 hingga di lembah yang terjal di celah bukit patuh di sekalah bagar duri di segala tanah pengembalan banyak sekali pasukannya dan kemudian ibarat pisau cukur pasukan Asyur di bawah Raja akan menggunduli membunuh membantai orang-orang Yehuda atau nanti akan melihat bukan Yehuda yang disebut Yehuda akan takluk tapi Israel yang akan dihabisi oleh Asyur nah kemudian ayat 23 pada hari itu setiap tempat dimana biasanya tumbuh seribu pohon anggur dan yang berharga seribu sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan gusur sebab putri malu dan rumput belaka di seluruh negeri dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicengkul karena takut akan putri malu dan rumput disitu hanya lembu dan tombah yang akan berkelihara lihat lagi 23 tempat yang biasanya ditanami pohon anggur banyak sekali akan habis semuanya dan yang tumbuh disitu hanya lihat putri malu dan rumput terah pertanian yang luar biasa supur indah menghasilkan buah banyak akan habis ini kok bisa habis Bapak Ibu kalau perang zaman kuno yang dihabisi bukan cuma orang bukan cuma kota tanah pertanian dengan segala hasilnya juga akan diambil dihabisi dan sekali lagi kedatangan pasukan asur akan menghabisi bukan hanya manusia tetapi juga tanah pertanian tanah pertanian yang bagus indah akan menjadi tempat yang berbahaya kemudian berikutnya kebab delapan sekarang berfirmanlah Yahweh kepada aku ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah diatasnya dengan tulisan biasa maher syalal hasbas maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya yaitu Imam Uriah dan Zakaria bin Yeperekhia kemudian aku menghampiri istriku ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki lalu perfirmanlah Yahweh kepada aku namailah maher syalal hasbas sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu maka kekayaan damsik dan jarahan samaria akan diangkut di depan raja asyur nah kita ketemu perempuan kalau ini jelas istri yesaya nah kemudian mengandung melahirkan ini anak laki-laki namanya yang keren maher syalal hasbas terjemahan agak bebas ia menjarah dengan segera ia menjarah dengan segera lalu perhatikan bapak ibu ayat 4 pemberian nama ini ada kaitan dengan apa yang mau dilakukan oleh Yahweh sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu umur berapa anak bisa memanggil mama papanya setahun pakai hitungan kasar dua tahun lama sekali tapi lihat sebelum dalam waktu kalau urusan perkembangan ya begitu tapi ini kan urusan politik sebelum anak itu bisa manggil mama papa lihat damsik ibu kota Arab samaria ibu kota Israel akan dihancurkan ditaklukkan oleh asyur dan kemudian harta benda di dalamnya akan dijarah lalu dibawa ke asyur nah kemudian ayat 5 yahweh melanjutkan lagi firmanya kepada aku oleh karena bangsa ini telah menolak air siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap resin resin itu raja aram neria dan anak remalia raja israel sebab itu sesungguhnya Tuhan Tuhan akan membuat air sungai ifrat yang kuat dan besar meluap atas mereka yaitu raja asyur dengan segala kemuliaan air ini akan meluap melampaui segala sekenap salurannya dan akan mengalir melampaui sekenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap hingga sampai ke leher dan sayap sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel ketahuilah hai bangsa bangsa dan terkejutlah perhatikanlah ya segala pelosok berikat pingganglah dan terkejutlah berikat pingganglah dan terkejutlah buatlah rancangan tetapi akan gagal juga ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana juga sebab Allah menyertai kami ini puisinya mengerikan sebenarnya balik lagi kita lihat kita lihat beberapa hal di berikut ini ke ayat 6 bangsa ini menolak air siluah yang mengalir lamban tawar hati terhadap resin dan remal air siluah yang lamban itu ngomongin siapa jangan-jangan ngomongin kata-kata Yesaya tadi jangan-jangan bicara tentang Allah yang menjanjikan pertolongan tadi yang dipikir Yahweh mau menolong bagaimana caranya Yesaya tadi bilang apa enggak gimana Yahweh akan menolong kita Yahweh cuman bilang kalau kamu tidak percaya kamu tidak teguh jaya kalau kamu percaya kamu selamat tapi kalau ini kan ngomong perkara militer bagaimana Yahweh akan menolong kita Yahweh tidak menunjukkan yang jauh lebih jelas ngomong politik ngomong militer yang ditunggu adalah bantuan yang jelas siapa itu ingat tadi Ashur Ahas memilih untuk percaya kepada Ashur yang bantuannya jelas bisa dipercaya bisa diandalkan apalagi dia sudah kirim harta benda kemudian Ahas sudah menolak air siluah yang mengalir lambat bantuan Yahweh yang dikatakan oleh Yesaya itu tidak jelas untuk Ahas dan lihat Bapak Ibu E7 sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar air sungai Efrat ingat Mesopotamia Meso itu diantara Potamos itu sungai diantara dua sungai ada Mesopotamia ada dua kerajaan yang sedang berkuasa pada waktu ini adalah Ashur nah air sungai Efrat ini tentu menggambarkan Ashur karena jelas aku akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap atas mereka yaitu Raja Ashur dengan segala kemuliaannya yang kemudian terjadi lihat air ini akan meluap melampaui sekenap salurannya dan akan mengalir melampaui sekenap tebing serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap luah pada waktu selanjutnya tanpa pakai penyerbuan Yehuda dikalahkan oleh Ashur tunduk kepada Ashur nah kemudian dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup negerimu ya Immanuel tunggu dulu Bapak-Ibu kalau membaca ini ayat 8 kok ya Immanuel pilihannya pilihannya tadi saya sudah menyampaikan soal yang serius menamakan dia Immanuel dianya itu yang diberi nama Immanuel itu siapa? anak yang dilahirkan atau Allah nah kalau kita memperhatikan ayat 8 ini bab 8 nya 8 nah Immanuel itu menunjuk kepada negerimu ya Immanuel nah kalau anak Nabi tidak akan disebut tapi ini kemungkinannya yang bicara ini kan Tuhan jadi gak mungkin ini ngomongin Tuhan sendiri nah kemungkinannya Immanuel nya itu anak raja raja siapa? ya Ahas nanti Bapak-Ibu akan melihat detailnya tidak akan persis ketemu ya detailnya tidak akan Bapak-Ibu temukan tapi ingat tadi ya Immanuel itu berarti Allah menyertai kita nah kemudian Bapak-Ibu silahkan mengingat yang menggantikan Ahas tadi siapa? di dua raja-raja yaudah dibuka lagi kalau gak ingat dua raja-raja bab 18 kemudian lihat ke ayat 7 dua raja 18 lihat ke ayat 7 perhatikan yang Yahweh menyertai dia itu tadi ya dan sampai disini sudah ketemu Immanuel nya itu siapa? tunggu dulu ini jalan pemikirannya agak rumit Bapak-Ibu kalau belum paham beneran silahkan diomongkan kalau memang belum paham sudah jelas ingat kalau tandanya itu untuk Ahas maka perempuannya itu harus perempuan yang dikenal oleh Ahas dan setelah melihat sana sini ini tadi maka perempuan yang dimaksudkan itu adalah istri Ahas anaknya ya anak Ahas dan anak Ahas yang kita lihat dikit dua raja-raja bab 18 dan 19 memang disertai oleh Allah kalau Bapak-Ibu membaca mengingat kembali cerita tentang Raja Hiskia Bapak-Ibu akan menemukan bagaimana di zaman Hiskia Allah benar-benar menyertai Yehuda kebayang enggak Asyur yang besar itu bisa mundur enggak enggak jadi nyerbu Yehuda kalau Bapak-Ibu masih di dua raja-raja Bapak-Ibu lihat kebab 18 mulai dari ayat 13 dalam tahun ke 14 zaman Raja Hiskia Majulasan Herif Raja Azur menyerang segala kota perkubur di negeri Yehuda lalu merebutnya Hiskia sebagai raja dan kerajaan Yehuda sulit untuk bisa bertahan bagaimana menghadapi kerajaan yang sebesar ini tapi lihat Bapak-Ibu bab 19 bab 19 Yerusalem luput sekarang silahkan ke bab 19 ayat 6 berkatalah Yesaya kepada mereka beginilah kamu katakan kepada Tuhan beginilah Firman Yahweh janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri kemudian kemudian silahkan juga melihat ke ayat 10 beginilah harus kamu katakan kepada Hizkiah Raja Yehuda janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan kau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur sesungguhnya oh sorry nanti ada yang salah disini ini omongan bukan omongan Tuhan ya mulainya dari ayat 8 Bapak Ibu maaf kita ke ayat 8 ketika juruminuman agung pulang didapatin Raja Asyur berperang melawan Lipna sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis dalam pada itu Raja Asyur mendengar tentang tirhaka Raja Ethiopia berita yang demikian sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan maka disuruhnya kembali utusan-utusan kepada Hizkiah dengan pesan beginilah harus kamu katakan kepada Hizkiah Raja Yaudah janganlah Allah yang kau percayai memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri yakni bahwa mereka telah menumpasnya masakan engkau ini akan dilepaskan Sudahkah para ilah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka yakni Gozan Haram Recep Bani Eden yang ditelasar Bapak-Ibu ini utusan Asyur mengatakan kamu jangan percaya kepada Allah Allah bilangkan Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan Asyur bohong mustahil kerajaan mana yang tidak dikalahkan oleh Asyur nah kemudian Bapak-Ibu sekarang silahkan ke ayat 32 ayat 32 sebab itu beginilah firman Yahweh mengenai Raja Asyur ia tidak akan masuk ke kota ini dan ia tidak akan menembakkan panah ke sana juga tidak akan mendatanginya dengan perise dan tidak akan menimpun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk ayat 35 maka pada malam itu keluarlah malaikat Yahweh dipunuhnyalah 185 ribu orang di perkemahan asyur keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Nineveh pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh ala ilahnya maka Adramelech dan Zarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Bapak-Ibu ini sekilas kita lihat bagaimana Yahweh menyertai Hizkiah dan menolong Hizkiah karena Hizkiah percaya kepada Yahweh beda sekali kontra sekali dengan Bapaknya dan terbukti bahwa Yahweh sanggup melakukan apa yang pernah dikatakannya kepada Ahas jangankan dua kerajaan kecil itu Raja Asur dengan pasukannya bisa dibuat mundur oleh Tuhan tanpa orang Yehuda menyediakan pasukan nah sekarang begini dulu Bapak-Ibu sampai disini ada yang perlu ditanyakan langkah berikutnya yang saya mau lakukan saya akan mengajak Bapak-Ibu untuk menyampaikan beberapa hal untuk refleksi dan baru berikutnya saya akan menyampaikan catatan untuk putipan di Injil Matius kalau tidak ada yang bertanya saya lanjut dengan refleksi dan setelah itu baru kita ke Injil Matius tidak ada baik kalau tidak ada Bapak-Ibu begini kita belajar dari ahas belajar dari jadi bukan berarti yang dilakukan ahas benar tapi belajar dari kasus atau yang dilakukan oleh ahas Bapak-Ibu pernah tidak Bapak-Ibu mengalami takut ketakutan tidak tahu takut tapi yang membuat takut beneran beneran takut dan kemudian setelah takut atau pada waktu takut Bapak-Ibu berdoa jawab jujur setelah Bapak-Ibu berdoa takutnya hilang atau masih tetap ada jujur hilang takutnya berkurang berkurang takutnya Pak Seto tapi masih ada tetap khawatir takut takut nah kemudian berikutnya begini takut lalu berdoa berdoanya itu minta tolong atau bersyukur minta tolong lepaskan saya dari ketakutan hal yang membuat saya takut tapi waktu Bapak-Ibu berdoa Bapak-Ibu dikasih inspirasi enggak bagaimana Tuhan akan menolong Bapak-Ibu sehingga Bapak-Ibu enggak takut Tuhan akan menolong itu dengan cara seperti apa ngasih tahu ngasih tahu apa enggak enggak mendatangkan damis jahgarah Ibu didatangi ini rasa damis atau perampok lalu Ibu berdoa setelah Ibu berdoa perampoknya langsung pergi terus nanti bagaimana cara Tuhan akan menolong Bapak-Ibu dari perampok perampoknya tidak ngerti Ibu diberitahu atau tidak oleh Tuhan atau Ibu mendengar aku akan membuat orang yang merampok rumahmu akan tertidur lelap di kolong tempat tidurmu gitu atau tiba-tiba ini ada WA WA dari surga dan bilang ini cara aku akan menolong kamu enggak usah takut begini caranya kalau setelah berdoa rasa takut itu masih ada karena Bapak-Ibu kita tetap tidak diberitahu bagaimana Tuhan akan bertindak satu bagaimana Tuhan akan bertindak dua kapan Tuhan akan bertindak seandainya Tuhan mengatakan dua hal itu ini yang akan aku lakukan aku akan mengirim bodhikatku ke rumahmu dua kejadiannya kapan segera setelah perampok datang kira-kira jam sembilan kurang lima itu kita akan tenang cuma nunggu sebentar bagaimana cara Tuhan menolong kapan Tuhan akan menolong tidak akan diberitahu dan Bapak-Ibu persis ini masalah yang dihadapi oleh Ahas bagaimana Tuhan mau menolong tidak tahu bagi Ahas jelas bantuan Asyur jauh lebih nyata jauh lebih bisa diandalkan karena kelihatan kelihatan jelas utusan nyampe ke sana lalu Raja Asyur akan segera melakukan tindakan dan Bapak-Ibu hal yang sama sebenarnya kita perlu perhatikan yang membuat orang sulit berat untuk menyerahkan diri kepada Tuhan ya dua hal itu Tuhan tidak pernah mengatakan kapan dan bagaimana dia mau ambil tindakan Bapak-Ibu tolong ingat saja waktu Bapak-Ibu dulu masih banyak melakukan doa permohonan sekarang sudah tidak banyak melakukan permohonan yang dimohon tinggal sedikit sekarang sudah tidak minta jodoh lagi sudah tidak minta kerjaan lagi sekarang tolong mengingat ke zaman dulu ketika saya melakukan ini Tuhan Tuhan saya minta A B C dan waktu itu berdoanya yang sampai nangis kalau bisa kalau pernah menemukan entah yang menakutkan yang mengkhawatirkan beneran dan kemudian Bapak-Ibu perhatikan bagaimana cara Tuhan melakukan apa yang yang kita mohon kita baru mengerti jangan-jangan setelah semua terjadi jangan-jalah karena banyak yang tidak tahan menunggu janji Tuhan tidak tahan menunggu Tuhan mengambil tindakan kapan bagaimana tidak jelas banyak yang kemudian ambil langkah-langkah sendiri langkah-langkah sendiri itu apa yang tidak tahan miskin bagaimana caranya supaya bisa cepat punya duit sudah mama di rumah saja tidak usah kerja tidak usah repot jagain lilin saja saya yang keluar gitu ya saya tidak mengatakan benar atau salah Bapak Ibu saya tidak mengatakan Bapak Ibu percaya atau tidak soal seperti itu tapi tunggu dulu saya ngomong seperti ini karena biarpun katolik ikut Yesus banyak yang nyari jalan keluar dengan macam-macam cara ekstrimnya yang saya sebut sebagai contoh itu tadi itu contoh ekstrim yang tidak ekstrim banyak saya tidak mau berbicara secara detail nanti dikira ini ngomong kitab suci kok tiba-tiba ngomongnya tentang apa itu ilmu-ilmu hitam Bapak Ibu banyak saya tidak akan menyebut sekali lagi tetapi orang kota terpelajar masih banyak yang mencari dengan cara-cara seperti itu nantilah lain kali kalau diperlukan diskusi yang seperti itu tapi malam ini saya tidak mau dan kalau tidak disebut diem-diem banyak yang mengerjakan melakukan seolah-olah tidak apa-apa seolah-olah tidak ada yang tahu tidak ada yang menegur jalan pintas jalan keluar dengan cara-cara yang tidak tanpa mau percaya atau tidak urusannya lain yang menjadi penting adalah jangan sampai saya mempercayakan diri saya kepada yang seperti itu percaya bahwa itu ada dengan mempercayakan diri itu dua hal yang berbeda yang pertama percaya bahwa itu ada ada orang yang mengerjakan mempercayakan diri berarti saya kesana saya mengambil langkah itu dan membiarkan dia menyelesaikan soal saya itu mempercayakan diri nah balik lagi Bapak Ibu tantangan untuk percaya kepada Tuhan ya soal ini Tuhan itu tidak kelihatan bagaimana dia bertindak kita tidak akan kita tidak tahu cara bekerjanya juga kita tidak paham kemudian kapan Tuhan akan bertindak kita tidak diberi petunjuk dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa ngasih deadline Tuhan kan ya pokoknya Tuhan kalau sampai minggu depan Tuhan tidak menolong saya melihat aja Tuhan gitu ya gak bisa kita melakukan yang seperti itu nah kemudian Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu juga mengingat kalau saya minta sesuatu kepada Tuhan saya mempercayakan diri kepada Tuhan yang kita terima bisa beda-beda ada yang saya minta itu segera diberikan baru doa tiga kali sudah dipenuhi baru berdoa sekali sudah dipenuhi doa belum selesai sudah dipenuhi permintaannya tapi ada juga Bapak Ibu melihat mengalami saya minta tapi kok lama Tuhan tidak memenuhi ini yang membuat orang khawatir membuat orang takut membuat orang sulit percaya tapi tunggu dulu bahkan ada yang saya minta kepada Tuhan saya mempercayakan diri beneran kepada Tuhan dengan penuh harapan Tuhan akan melakukan ini dan itu tapi Tuhan tidak memenuhi persoalannya bisa enggak saya tetap percaya kepada Tuhan kalau begini caranya Bapak Ibu kembali Tuhannya itu siapa saya yang harus menurut Tuhan atau Tuhan yang harus menurut saya kalau Tuhan tidak memenuhi yang saya mau yang saya minta jangan-jangan Tuhan mengendaki saya untuk melakukan yang lain jangan-jangan Tuhan memberikan yang lain untuk saya silahkan periksa sendiri Bapak Ibu apakah semua permintaan yang Bapak Ibu minta dengan penuh harapan penuh kepercayaan dipenuhi semua sama Tuhan saya tidak yakin biarpun saya tidak pernah ikut berdoa bersama dengan Bapak Ibu urusan pribadi tapi tunggu dulu ada yang lebih berat daripada ini semua dari semua yang Bapak Ibu alami Bapak Ibu miliki yang tidak diberikan karena Bapak Ibu memohon lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang Bapak Ibu miliki Bapak Ibu alami dengan atau setelah memohon tahun berapa Bapak Ibu mohon kepada Tuhan supaya bisa belajar Alkitab online tidak pernah minta begitu mengalami terima kasih Tuhan saya tidak pernah minta ini tapi Tuhan memberikan ini ini sekaligus berfungsi dua satu mengisi luang dan menghadapi ketakutan yang lebih utama adalah tanpa saya harus pergi kemana-mana saya bisa belajar tentang Tuhan tidak pernah saya minta itu tapi saya juga tidak pernah minta ini lama-lama juga kangen tidak pernah ke blog B lagi baik Bapak Ibu itu hal-hal yang kita bisa lihat kita lihat perbandingannya belajar dari Ahas ketika menghadapi menanggapi firman Tuhan tantangan untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan yang tidak diketahui bagaimana caranya akan bertindak percaya saja itu kalimat yang yang sulit untuk diterima tapi Bapak Ibu dalam hal ini bisa belajar dari Yairus jangan takut percaya saja Tuhan mau buat apa percayakan semua serahkan kepada Tuhan biar Tuhan melakukan menurut apa yang di kehendaki baik Bapak Ibu yang berikutnya Bapak Ibu sekarang silahkan membuka Injil Matius bab satu dan Bapak Ibu tetap membuka Yesaya bab tujuh jadi dua teks kemudian sekarang Bapak Ibu hadapi Matius bab satu mulai dari Raya 20 tetapi ketika ia ini Yusuf yang mempertimbangkan maksud itu malekat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus ia akan melahirkan ini Maria ya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan memberi nama anak yang dilahirkan Maria itu Yesus kenapa nama ini yang harus kamu berikan karena dialah anak yang akan dilahirkan Maria itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Yesus itu nama sudah di Yunani atau sudah dilatinkan Ibrani Yesus itu Yusua Yesua Yehusua itu dari dua kata Yahweh menyelamatkan dia diberi nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dari situ kita juga sudah tahu siapa sebenarnya Yesus siapa yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa sesamanya pasti bukan bagaimana mungkin manusia menyelamatkan sesamanya dari dosa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa hanya Allah jadi langsung ketahuan dari nama Yesus orang ini anak yang dilahirkan Maria itu Allah kemudian hal itu terjadi supaya kenap lah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita nah Bapak Ibu sekarang tolong perhatikan yang di Injil Matthews ini ya yang mengandung itu perempuan muda atau anak darah Injil Matius yang disebut anak darah kan yang di Yesaya tadi kalau yang di Yesaya yang mengandung perempuan muda atau anak darah enggak usah dijelaskan kan perempuan muda dengan anak darah kalau seorang istri umur baru 20 itu bukan anak darah karena sudah istri tapi masih muda tapi seorang perempuan yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki itu baru anak darah Yesaya menyebut perempuan muda Matius menyebut anak darah itu bukan Matius salah kutip belum selesai anak darah itu akan mengandung atau sedang mengandung yang di Yesaya sesungguhnya perempuan muda mengandung Matius sesungguhnya anak darah itu akan mengandung berarti belum berikutnya yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel perhatikan yang di Injil yang di Yesaya yang memberi nama siapa yang memberi nama dia dia itu siapa perempuan muda kalau yang di Matius yang akan memberi nama Immanuel siapa mereka nah Bapak Ibu sekali lagi ini bukan karena Matius salah kutip kalau Bapak Ibu menemukan teks kitab suci bahasa Indonesia kutipan Injil Matius sama dengan di Yesaya persis malah salah kenapa Bapak Ibu yang dikutip oleh Injil Matius bukan kitab suci yang berbahasa Ibrani sekarang begini Alkitab perjanjian lama yang Bapak Ibu pegang Alkitab kitab suci perjanjian lama minus di uterokanunika itu kitab suci orang Yahudi yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani nah kemudian jauh sebelum Yesus lahir 300 atau 3 abad sebelum Yesus lahir kitab-kitab Ibrani tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani karena banyak orang Yahudi tinggal di perantauan yang tidak bisa lagi berbahasa Ibrani maka kemudian kitabnya kitab suci mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kalau Bapak Ibu mau tahu dimana proses penerjemahannya yang paling mencolok itu sebenarnya malah di Alexandria di Mesir karena disitu banyak komunitas Yahudi di zaman puno kemudian kitab suci terjemahan Yunani ini kan beredar diantara orang Yahudi perantauan yang berbahasa Yunani ketika orang-orang Yahudi perantauan itu balik ke Yehuda kitab suci mereka dibawa kalau Bapak Ibu membaca kisah para Rasul bab 6 Bapak Ibu akan ketemu jemaah di Yerusalem itu semuanya orang Yahudi semuanya orang Yahudi belum ada jemaah yang non-Yahudi tetapi jemaah Yahudi itu tadi terbagi dua yang satu berbahasa Ibrani yang lain berbahasa Yunani jadi kitab suci yang berbahasa Yunani juga masuk dan ada di kalangan orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di Palestina para pengikut Yesus Bapak Ibu itu banyak yang punya latar belakang Yunani Bapak Ibu perhatikan saja nama-nama murid Yesus kalau namanya sudah Filipus sudah pasti itu bukan nama Yahudi karena Filipus itu ayah dari Alexander Agung kalau namanya ada Bartolomeus ada Usnya sudah pasti bukan nama Yahudi itu berarti orang-orang Yahudi yang di perantauan yang dapat nama Yunani yang balik ke Yerusalem kemudian Bapak Ibu ketika para penulis Injil menulis kisah ajaran Yesus kitab mana kitab suci yang Ibrani atau yang Yunani yang digunakan dalam penulisan dasar penulisan ternyata yang digunakan itu kitab suci yang berbahasa Yunani loh kok bahasa Yunani berbeda dengan bahasa Ibrani Bapak Ibu terjemahan ya begitu ada penerjemahan yang tidak bisa dikatakan orang yang menerjemahkan itu kan juga memilih kata orang yang menerjemahkan memilih kata dia tidak hanya mengalihkan menerjemahkan kata demi kata tapi dia memilih kata untuk menjelaskan atau mengalihkan isi dari apa yang disampaikan di teks asli nah ternyata yang berbahasa Ibrani Yesus 7 ayat 14 perempuan muda mengandung ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi anak darah akan mengandung dan Bapak Ibu akan melihat hal seperti itu di teks-teks lain misalnya contoh ya tunggu masih ada 10 menit bentar masih diinjil pindah aja dah Markus bab 3 ya kok bab 3 Markus sebentar bab 1 Markus bab 1 sebentar kalau diinjil Matius itu baru bab 3 kalau di Matius bab 3 ayat 3 kalau yang di Markus itu bab 1 ayat 3 baik Markus maupun Matius itu menyebut kitab Nabi Yesaya kalau diinjil Markus ya seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya lihatlah aku menyuruh tusanku mendahuli engkau ia akan mempersiapkan jalan bagimu ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya kalau yang diinjil Matius sesungguhnya dialah yang dimaksudkan ini ngomongin Yohanes Nabi Yesaya ketika berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang kurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya Bapak Ibu kalau diinjil Markus yang ayat 2 itu ya lihatlah aku menyuruh tusanku itu bukan dari Yesaya enggak Bapak Ibu percaya saja kalau enggak percaya periksa dari Yesaya bab 1 sampai bab 66 Bapak Ibu juga tidak akan menemukan karena apa ini kutipan dari kitab Maliaki bab 3 ayat 1 Markus ayat 2 1 ayat 2 itu loh yang melihatlah aku menyuruh tusanku mendalui engkau itu itu kutipan bukan dari Yesaya tapi dari Maliaki dan Bapak Ibu lihat Angel Matthew itu dihilangkan kan jadi yang kutipan dari Nabi Yesaya itu ada suara orang yang berseru-seru di padang kurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya perhatikan Matthew dengan Markus persis apa enggak mulai dari ada suara itu loh ada suara orang yang berseru-seru di padang kurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya Markus dan Matthew sama persis dalam hal ini dan Bapak Ibu lihat ini kutipan dari Yesaya beneran ini Yesaya 40 tolong diperiksa Yesaya 40 lihat ke ayat ada suara ada suara yang berseru-seru persiapkanlah di padang kurun jalan untuk Tuhan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita tunggu dulu Bapak Ibu kalau yang di Markus sama di Matthew tadi ada suara atau ada orang di Markus ada orang kan kalau di Yesaya ada suara suara siapa malah bukan suara orang Nabi mendengar ada suara yang berseru-seru Nabi mendengar ada suara yang berseru-seru dan suaranya adalah persiapkan di padang kurun jalan untuk Tuhan tunggu dulu yang di padang kurun itu suaranya atau jalannya kalau yang di Markus dan Matius yang di padang gurun itu apanya suaranya atau jalannya kalau yang di Matius Markus ada orang yang berseru-seru di padang kurun suaranya di padang kurun kalau yang di Yesaya ada suara yang berseru-seru persiapkanlah di padang kurun jalan terjemahnya beda lagi Bapak Ibu ini terjadi karena itu tadi Matius tidak mengutip perjanjian lama Ibrani tapi mengutip perjanjian lama terjemahan Yunani ada perbedaan di sana sini ya ini karena pengaruh terjemahan tadi dan yang membuat terjemahan itu bukan orang Katoli dua-duanya dulu dianggap diyakini diakui sebagai kitab puji oleh orang Yahudi kalau kita sekarang diseru-seru menilai yang asli yang bahasa Ibrani ya kita sekarang mengatakan begitu tapi di zaman sampai di zaman perjanjian baru dari teks dibuat tiga abad sebelum Yesus sampai di zaman Yesus bahkan setelah para rasul kitab-kitab yang berbahasa Yunani ini oleh orang Yahudi sama-sama diakui sebagai kitab suci dan yang digunakan oleh para pengikut Yesus itu yang berbahasa Yunani jadi karena itu Bapak-Ibu teks-teks yang dikutip dalam perjanjian baru banyak yang kutipan dari teks Yunani dalam arti tertentu penggunaan terjemahan Yunani itu membuat pemahaman tentang Yesus menjadi lebih terang ingat saja tadi ada suara orang yang berseru-seru ini siapa Yohanes jelas kan orang suaranya dipadang kurun orangnya dipadang kurun Yohanes kan dikurun perempuan muda menjadi anak darah cocok anak darah karena apa Maria mengandung tanpa campur tangan seorang laki-laki baik sampai disini jelas atau masih ada yang perlu diklarifikasi Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan lagi di sini sudah hujan kemudian kedengaran jadi tadi kalau yang Immanuel ada hubungannya dengan Ahas tadi yang disebut dengan anak itu maksudnya si Miski tadi ya Pak beda dengan yang barusan Bapak Jelaskan iya jadi kalau yang di saya kemungkinan besarnya yang dimaksudkan ya Hiskia karena dalam kisah hidup Hiskia ketika Hiskia memerintah Tuhan menyertainya kan jelas nah Injil Matius hanya mengutip satu kalimat itu tadi ya dan kemudian ini cara penulis kitab suci menunjukkan siapa Yesus cara mengutip kitab suci yang seperti ini Bapak Ibu jangan dicontoh Bapak Ibu tidak bisa ngambil satu ayat lalu menerapkannya untuk Bapak Ibu sendiri untuk teman-teman untuk lawan dengan cara seperti itu jadi Matius menunjuk mengutip kalimat yang di Yesaya 14 dan kemudian menerapkannya kepada Yesus Lalu Pak yang di Yesaya 18 18 tadi itu Emanuel siapa maksudnya Pak di bab 8 negrimu Haya Emanuel nah negrimu Haya Emanuel bisa enggak itu menunjuk kepada Iskia apa Pak disini hujan enggak dengar apa Pak perhatikan ya ya itu tergantung volumenya saya teriak tapi kalau mikrofonnya speakernya enggak dikerasin ya percuma di bab 8 ya Emanuel tetap aja menunjuk kepada Raja Yehuda Nekan Nekan Hizkia Raja Yehuda nyambung ya Raja Yehuda dalam hal ini Hizkia itu ya iya jadi sekali lagi Bapak Ibu satu ayat dari kitab Nabi Yesaya diambil dan diterapkan untuk menjelaskan siapa Yesus nanti kalau Bapak Ibu mengatakan nubuat itu sama dengan meramal pasti berantakan kalau dilanjutkan ia akan makan jadeh dan madu kapan kita ketemu Yesus makan dadih dan madu enggak pernah ketemu sebelum anak itu tahu membedakan memilih menolak yang jahat dan memilih yang baik kedua negeri yang kau takut akan ditinggalkan kosong dipasang kepada Yesus enggak ketemu sekali lagi Bapak Ibu itu tadi cara perjanjian baru menjelaskan siapa Yesus yang mereka punya ya kitab suci orang Yahudi kitab suci mereka yang jelaskan orang Yahudi juga tapi sekali lagi cara seperti itu Bapak Ibu jangan diikuti sekarang kita punya teknik cara membaca kitab suci begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih banyak Pak Seto sudah mengajaran pada malam hari ini dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah setia dari awal sampai akhir untuk kelas pada malam hari ini kita akan lanjutkan kelas ini minggu depan Senin depan di jam yang sama jam 7 malam dan tetap di channel yang sama bersama dengan kami KKS Parogi Dokte Jakarta Selatan dan nanti kita akan tutup teman kita pada malam hari ini dan kita akan berdoa silakan Pak Imelda untuk memimpin doa terima kasih selamat malam semuanya semoga masih kedengaran hujan lembat banget ya oke mari kita satukan hati dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus amin amin terima kasih Tuhan atas penyertaanmu kami boleh berkumpul bersama dalam pengajaran bersama Kak Seto kiranya pengajaran pada malam hari ini boleh berkenan bagi kami dan kami boleh bertumbuh dalam iman dan kasih untuk di rumah dan untuk sesama kami dan saat ini kami ingin berpisah dan untuk beristirahat kiranya Engkau menyertai kami selama istirahatan bangun dan kami besok pagi dengan badan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasihmu semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan dan pengantaraan kami amin kemuliaan kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih terima kasih terima kasih